Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20 Sebelum Yesus naik ke sorga dia kasih pesan terakhir Buat murid-muridnya termasuk buat kita semua Biasanya kalau pesan terakhir itu adalah satu hal yang penting Apa sebenarnya makna kenaikan Yesus ke sorga ya Markus 16 ayat 15 Lalu ia berkata kepada mereka Yesus maksudnya berkata kepada murid-murid Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat selaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh Sesudah Yesus berkata demikian kepada mereka Terangkatlah ia ke sorga Lalu duduk di sebelah kanan Allah Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyertainya Inilah pesan Yesus sebelum dia naik ke sorga Yesus selama dia ada di dunia ini Dia sudah melakukan yang terbaik Dia rendah hati Bahkan taat-taat sampai mati Itu yang sudah dilakukan oleh Yesus kita Dan dia sudah kasih contoh Teladan sama kita Aku sudah lakukan ini Sekarang aku akan terangkat ke sorga Sekarang anak-anakku kerjakan bagian du Yang Yesus bilang Pergilah Ayat 15 Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil Kepada segala mahluk Kalau mungkin dulu kita berpikir Bagaimana caranya Aku pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia Tidak ada uangku untuk ongkos Itu dulu kita berpikir Sekarang gampang Saudara update status saja di media sosial Itu sudah seluruh dunia Saudara beritakan firman di media sosial Kita sedang menginjil ke seluruh dunia Dan firman Tuhan bilang Pergilah ke seluruh dunia Beritakan Injil kepada segala mahluk Jadi jelas sekali Memberitakan Injil itu bukan hanya tugas pendeta Bukan hanya tugas pelayan Memberitakan Injil itu Tugas orang-orang percaya Coba tanya kiri kanan Orang percaya atau tidak Bilang itu tugas kita sama-sama Tugas kita memberitakan Injil Itu tugas orang percaya Tuhan tidak pernah bermasalahkan lewat apa kita menginjil Ada orang dia berjalan Menginjil ke kampung-kampung Ada orang jadi misionaris Dia tinggal di kampung itu Menyesuaikan adatnya Sehingga lama-lama dia bisa memberitakan Injil Terserah Ada orang sekarang lewat-lewat media sosial Ada orang memberitakan Injil lewat televisi Lewat radio Lewat apa saja Tidak masalah Tuhan tidak pernah suruh Lewat radio Yang penting Injil itu tersampaikan Jadi Menginjil itu bukan saja lewat mimbar ini Menginjil itu juga lewat kehidupan kita Waktu orang lihat hidup kita Kita ini Injil terbuka Suratan yang terbuka Injil ada empat Matius, Markus, Lukas, Yohanes Tambah lima Injil kita Kita Waktu orang lihat hidup kita Mereka percaya kepada Tuhan kah Atau justru mereka menghujat Tuhan Ini penting Jadi bukan hanya lewat kata-kata Tapi lewat kehidupan kita Kita perlu Menginjil Pertanyaan berikutnya Kenapa begitu penting Kenapa Yesus sebelum dia terangkat ke sorga Pesan pentingnya itu beritakan Injil Kenapa itu begitu penting Bagi Yesus Kenapa Yesus perintahkan kita Memberitakan Injil Di ayat 16 Siapa yang percaya akan dibaptis Dan diselamatkan Tapi Siapa yang tidak percaya Akan dihukum Kenapa Yesus suruh kita memberitakan Injil Karena ini pertaruhan Antara diselamatkan Sama dihukum Antara ke sorga Dan ke neraka Yesus mengasihi semua orang Termasuk orang-orang yang tidak gereja Orang-orang yang tidak beribadah Yesus mengasihi Semua orang Itu sebabnya tugas kita Yesus bilang Nakku Beritakan Injil Kalau tidak akan beritakan Mungkin mereka akan Keneraka Makanya Yesus bilang Ini pesan penting Sebelum aku terangkat Beritakan Beritakan Injil Beritakan Injil Jadi memberitakan Injil itu Itu tadi Boleh lewat kesaksian kita Lewat kehidupan kita Dan memberitakan Injil itu Bukan memaksa orang menjadi baik Bukan memaksa orang datang ke gereja kita Bukan Memberitakan Injil itu cukup Memberitakan kabar baik Yang membuat orang menjadi baik Itu bukan kita Itu Tuhan Kenapa orang banyak sekali Malas bersaksi Ah bersaksi pun aku nanti Gak bertobatnya dia Bukan urusan kita Yang penting Waktu kita sampaikan firman Tuhan Dia mau dengar atau enggak Itu Tuhan yang berurusan dalam hidupnya Yang penting kita sampaikan kabar baik Tuhan akan menjama hidupnya Jadi jangan stres Kalau waktu kita bersaksi kepada orang Dia enggak bertobat-bertobat Jangan stres Kalau kita bersaksi sama keluarga kita Adik kita Abang kita Suami Istri kita Mereka enggak bertobat-tobat Jangan stres Karena yang membuat mereka berubah Bukan kita Tapi Tuhan Amen Jadi kalau pun kita ditolak Enggak apa-apa Yang penting Injil itu Bisa Tersampaikan Nah Itu sebabnya hari ini Kita semua jemaat harus Menjadi penginjil Menjadi saksi Kamu yang kepajak Jadi saksi di pajak Yang berjualan Menjadi saksi Di tengah-tengah jualan kita Belajar menjadi saksi Dalam segala tingkah laku kita Saya berharap Saksi ini adalah menjadi Pekerjaan kita Pekerjaan utama kita Memberitakan Injil Karena ini adalah tugas penting Saya tadi di Sugihan Menyampaikan bahwa Mau tidak mau Kita semua ini akan Menuju ke satu Penghakiman nantinya Yang penting Bagaimana kita Mempersiapkan diri kita Itu yang terpenting Mempelai itu seperti Perumpamaan di Alkitab Mempelai itu tidak ada Satupun yang tahu Kapan dia datang Yang penting Persiapkan Pelita Andu Siapkan minyak Andu Siapkan hidup Andu Tetap berkenan Di hadapan Tuhan Kalaupun hari ini Tuhan datang Kita semua siap Kalau besok Tuhan datang Semua siap Jadi Tuhan bilang Nakku Sebelum dia terangkat Beritakan Injil Nanti Aku akan datang kembali Jadi Tuhan akan datang kembali Dan Iblis tahu Memberitakan Injil ini Ini sangat membahayakan Bagi mereka Karena Iblis mau Akan banyak orang Masuk Ke neraka Tapi Tuhan mau Kalau bisa Jangan ada satu pun Yang masuk ke neraka Semua masuk ke sorga Ini pertaruhan ini Makanya Iblis juga Kerja Keras Untuk menghancurkan Orang-orang Kristen Yang mau Memberitakan Injil Dan Tuhan juga Bekerja keras Untuk Mempersiapkan Anak-anak Tuhan Yang mau Memberitakan Injil Tuhan kita Bukan Tuhan Yang asal Mengutus Kalau Tuhan Mengutus Dia pasti Urus dulu Makanya Tuhan bilang tadi Nakku Jangan takut Pergi Beritakan Injil Tanda-tanda ini Akan menyertai Kamu Tuhan kasih Lima tanda Buat kita Tuhan kasih Lima kuasa Apa saja itu Yang pertama Orang yang menginjil Orang yang memberitakan Injil Orang-orang percaya Yang pergi Mereka Akan Mengusir Setan Dalam Namaku Ini janji Tuhan Kalau kita pergi Kita akan menjadi Orang-orang Percaya Yang mengusir setan Dalam Nama Yesus Jadi Biasakan Jadi anak Tuhan Yang sukalah Menyebut Nama Yesus Karena Nama Yesus itu Berkuasa Dalam pengalaman saya Mengusir setan Nama Yesus Begitu ampuh Buat Kita nyanyi Dalam Nama Yesus Ada Kuasa Dalam Darahnya Beberapa kali Dalam pelayanan Mengusir setan Tidak perlu saya tengking Tidak perlu Waktu Nyanyikan saya Nama Yesus Setannya keluar Karena dia Tidak tahan Dengan nama Yesus Jadi Kalau kita Mau pergi Ini akan terjadi Dalam kehidupan kita Kita punya kuasa Untuk mengusir setan Firman Tuhan Tidak bilang Pendeta punya kuasa Untuk mengusir setan Firman Tuhan bilang Orang-orang Percaya Punya kuasa Untuk Mengusir setan Bilang kiri kanan Kamu punya kuasa Untuk mengusir setan Kalau kamu Menginjil Dan waktu Kamu menyampaikan Firman Tuhan Ada orang-orang Yang kerasukan setan Doakan saja Ingat firman Tuhan ini Tanda ini Akan menyertai Orang yang Pergi Memberitakan Injil Yang kedua Mereka akan Berbicara Dalam bahasa Bahasa Yang baru Orang yang Pergi Akan keluar Bahasa Bahasa Yang baru Bahasa yang baru Itu dalam bahasa Yunani Waktu saya gali Artinya Kainos 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 Itu artinya Bahasa Yang tidak biasa Bahasa Yang tidak pernah Didengar Bahasa Yang segar Bahasa Yang manis Bahasa Yang belum pernah Diucapkan oleh Siapapun Bahasa Itu keluar Dan akhirnya Itu jadi viral Itulah Kainos Orang yang Pergi Janji Firman Tuhan Akan keluar Bahasa Bahasa Yang baru Dalam mulutnya Saudara Ingat Satu kali Yesus Diuji Dibawa Perempuan Kehadapan Yesus Lalu Ditaruh Ketengah Lalu Orang-orang Itu uji Yesus Gimana Ini Perempuan Ini Kedapatan Berzinah Menurut Hukum Musa Dia harus Dilempar Dengan Batu Mereka Menjebak Kalau Yesus Bilang Lempar Orang-orang Kan bertanya Siapa Rupanya Dia Dimana Kasihnya Kalau Yesus Bilang Jangan Lempar Berarti Yesus Penentang Musa Musa Saja Bilang Lempar Berarti Dia Penentang Hukum Taurat Dibunuh Dia Jadi Orang Memang Mau Menjebak Yesus Kejadian Ini Belum Pernah Kalau Udah Pernah Kan Gampang Saja Bagi Yesus Mengambil Solusi Tapi Ini Belum Pernah Terjadi Dan Yesus Itu Adalah Satu Pribadi Yang Suka Memberitakan Injil Dan Firman Tuhan Tergenapi Dalam Hidupnya Dari Mulutnya Keluar Bahasa Bahasa Yang Baru Lalu Dia Menunduk Dia Tulis Di Tanah Siapa Yang Tidak Berdosa Dia Duluan Yang Melempar Itu Kan Kata Baru Bijak Segar Manis Dan Waktu Orang Lihat Satu-satu Mulai Pergi Hari ini Tidak terjebak Yesus Ini Pergi Semua Dan Yesus Datangi Perempuan Ini Kau Kau Lihat Kemana Mereka Semua Sudah Pergi Yesus Aku Tidak Menghukum Engkau Tapi Pergilah Dan Jangan Berbuat Lagi Itu Kata-kata Yang Baru Satu Kali Yesus Juga Diuji Orang-orang Sekitar Tanya Murid-murid Yesus Murid-murid Gimana Menurut Gurumu Itu Perlu Engkak Kita Bayar Pajak Ini Pun Menjebak Kalau Yesus Bila Perlu Berarti Yesus Senang Dijajah Kalau Yesus Bila Engkak Perlu Berarti Dia Menantang Pemerintahan Penjajah Waktu Itu Lalu Dengan Gampangnya Yesus Bila Coba Ambil Uang Lalu Dilihat Gambar Siapa Di Uang Itu Gambar Kesar Dengan Gampangnya Yesus Ngomong Berilah Apa Yang Menjadi Bagian Kesar Berilah Apa Yang Menjadi Bagian Tuhan Kata Kata Yang Baru Jadi Belajar Menjadi Orang Yang Melakukan Amanat Agung Yaitu Pergi Memberitakan Injil Maka Percayalah Akan Ada Bahasa Bahasa Baru Keluar Dari Mulut Kita Dalam Pengalaman Pelayanan Saya Banyak Pertanyaan Pertanyaan Yang Saya Tidak Bisa Jawab Banyak Pertanyaan Pertanyaan Aduh Apa Jawabannya Banyak Pertanyaan Pertanyaan Yang Saya Belum Pernah Pelajari Tapi Ada Beberapa Kali Saya Sendiri Tidak Sadar Keluar Kata Kata Yang Baru Dari Mulutku Dan Waktu Aku Ngomong Orang Oh Iya Pak Pendeta Oh Iya Aduh Terima Kasih Pak Pendeta Sudah Lama Aku Cari Cari Jawabannya Hari Ini Aku Temukan Jawabannya Aku Sendiri Pun Kok Bisa Aku Tadi Ngomong Gitu Bahasa Yang Baru Keluar Ketika Kita Mau Memberitakan Injil Itu Yang Kedua Janji Tuhan Akan Tergenapi Dalam Hidup Kita Yang Ketiga Janji Tuhan Dalam Kehidupan Kita Mereka Akan Memegang Ular Ini Sudah Pasti Tuhan Tidak Mau Kita Pegang Ular Tidak Hubungannya Menginjil Sama Pegang Ular Ular Itu Sering Sekali Ditulis Di Alkitab Itu Menjadi Simbol Iblis Karena Masuk Waktu Hawa Digoda Itu Oleh Ular Firman Tuhan Juga Bilang Kepala Ular Itu Akan Ada Di Bawah Telapak Kakimu Jadi Ular Itu Selalu Diibaratkan Dengan Iblis Jadi Kalau Kita Pergi Memberitakan Injil Jangan Takut Dengan Kuasa Iblis Jangan Takut Dengan Santet Jangan Takut Dengan Dukun Tuhan Akan Menyertai Tuhan Akan Menolong Kita Saya Kemana Mana Saya Tidak Takut Dukun Saya Tidak Takut Santet Saya Tidak Takut Apapun Selagi Saya Tau Tujuan Saya Menginjil Memberitakan Injil Saya Tidak Takut Dengan Apapun Saya Pernah Satu Kali Ke Satu Desa Mereka Bilang Desa Itu Banyak Sekali Dukun Berapa Kali Mereka Mencobai Kalau Ada Acara Ibadah Mereka Coba Turunkan Hujan Deras Matikan Lampu Pokoknya Banyak Cerita Sampai Mereka Bilang Nanti Sebelum Kita Masuk Kampung Itu Ada Sungai Di Tepi Sungai Itu Dipagar Pohon Itu Besar Di Banyak Sembahan Sembahan Dan Kalau Pohon Itu Dipegang Pohon Itu Akan Berubah Jadi Ular Mengerikan Ceritanya Itu Didengar Saya Waktu itu Mereka Namanya Anak Muda Kan Udah Mulai Takut Gimana Nanti Ini Gimana Nanti Ini Saya Bilang Jangan Takut Kuasa Tuhan Lebih Besar Waktu Kami Berdoa Malam Itu KKR Bisa Berjalan Dengan Baik Tidak Ada Halangan Gangguan Apapun Pulang Kami Bilang Ayo Saya Mau Lihat Pohon Itu Lalu Kami Pulang Kami Lihat Pohon Itu Betul Di Sembah Sembahan Disitu Dan Mereka Bilang Kalau Dipegang Berubah Jadi Ular Itu Kata Mereka Waktu Itu Saya Bila Sama Anak Anak Muda Kalian Lebih Percaya Mana Kuasa Tuhan Atau Kuasa Setan Kuasa Tuhan Om Ayo Siapa Yang Berani Pegang Pohon Itu Takut Takut Tidak Ada Bapanya Itu Takut Takut Juga Saya Bila Lihat Saya Pegang Pohon Saya Bukan Mau Apamer Saya Cuma Mau Tunjukkan Bahwa Kuasa Tuhan Yang Kita Sampaikan Tadi Malam Itu Betul Berkuasa Lihat Pegang Tidak Apa-apa Kan Firman Tuhan Ini Akan Terus Tergenapi Dalam Hidup Kita Kita Akan Memegang Ular Kita Akan Menghancurkan Kuasa Kuasa Kegelapan Asal Pergi Menginjil Jadi Jangan Takut Bilang Kiri Kanan Jangan Tanggup Ulak Kambiar Unang Mabiar Don't Worry Be Happy Yang Keempat Janji Tuhan Sekalipun Mereka Minum Racun Maut Mereka Tidak Akan Celaka Nah Ayat Ayat Ini Seringkali Digunakan Oleh Orang Orang Yang Membenci Orang Kristen Untuk Menyerang Kita Kau Katanya Kristen Minum Racun Alkitab Sendiri Bilang Kalau kau Percaya Kepada Yesus Minum Racun Tidak Mati Minum Minum Dan Banyak Orang Kristen Iya Betul Tidak Alkitab Kui Ini Betul Tidak 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 Celaka Tes Tes Itu Namanya Bodoh Disini Yang Saya Pakai Logika Begini Saja Orang Kristen Orang Percaya Kepada Yesus Itu Tidak Akan Pernah Minum Racun Sekali Lagi Kalau Orang Kristen Masih Mungkin Bisa Minum Racun Tapi Kalau Dia Percaya Kepada Yesus Hidupnya Bergantung Penuh Kepada Yesus Tidak Mungkin Dia Minum Racun Tidak Mungkin Tahunya Aku Banyak Semua Masalah Ini Tahunya Aku Lagi Tipis Mungkin Rata-rata Kantong Kita Samanya Kita Tau Tapi Kenapa Kita Masih Bisa Senyum Masih Bisa Beribadah Karena Yesus Pengharapan Kita Kenapa Orang-orang Yang Saya Dengar Baru-baru Dili Serdang Bunuh Diri Cuma Karena Pakai Masker Dia Tidak Kelihatan Lidahnya Keluar Kenapa Sudah Pasti Dia Sudah Tidak Punya Pengharapan Kepada Yesus Jadi Kalau Saya Bisa Pakai Orang Kristen Kalau Saya Bisa Lebih Pakai Bukan Agamanya Kristen Tapi Orang Yang Percaya Kepada Yesus Tidak Mungkin Dia Minum Racun Tidak Mungkin Jadi Apa Maksud Ayat Ini Kalau Kamu Minum Racun Kamu Tidak Bahaya Bukan Kita Pamer Pamer Minum Racun Tidak Satu Saat Bisa Saja Orang Palak Kepada Misalnya Saya Cerita Itu Tadi Kita Penginjilan Ke Satu Kampung Dan Kampung Itu Terkenal Dengan Animisme Dan Dia Tau Ini Pendeta Akan Membawa Ajaran Baru Disini Bahaya Ini Mungkin Siang Siang Kita Pergi Kedek Kopi Minum Tanpa Kita Tau Tanpa Sepengetahuan Kita Di Teh Kita Ditaruh Racun Itu Tapi Jangan Kamu Coba Kalau Kamu Tau Ya Kalau Kamu Tau Tes Tes Biar Kau Lihat Kalau Kita Pamer Mati Kita Karena Tuhan Tidak Suka Orang Sombong Kenapa Kita Tidak Mati Supaya Orang Yang Mungkin Meracuni Kita Melihat Betul Kutaruh Racun Dia Tidak Mati Betul Tuhannya Hidup Kalau Misalnya Aku Minum Racun Tidak Mati Kan Sombong Aku Tuhan Tidak Suka Kesombongan Jadi Kemanapun Kita Pergi Asalkan Berdoa Dalam Nama Yesus Disuci Dikuduskan Itu Tidak Akan Membawa Maut Selaka Dalam Hidup Kita Amin Jadi Bilang Kiri Kanan Jangan Coba Coba Itu Janji Tuhan Kalau Kita Pergi Sekalipun Kita Minum Racun Kita Tidak Akan Bahaya Yang Yang Kelima Meletakkan Tangan Atas Orang Sakit Dan Orang Sakit Itu Akan Sembuh Kita Punya Kuasa Kalau Kita Berdoa Atas Orang Sakit Orang Sakit Itu Akan Sembuh Bukan Hanya Orang Sakit Orang Lemah Akan Dikuatkan Orang Susah Akan Dihiburkan Itu Janji Firman Tuhan Jadi Kelima Tanda Ini Akan Menyertai Kita Semua Ayat 19 Dan 20 Sesudah Tuhan Yesus Berbicara Demikian Kepada Mereka Terangkatlah Ia Kesorga Lalu Duduk Di Sebelah Kanan Allah Mereka Pun Pergilah Murid-murid Itu Memberitakan Injil Keseluruh Penjuru Dan Tuhan Turut Bekerja Kapan Tuhan Turut Bekerja Waktu Mereka Pergi Kapan Tuhan Bekerja Waktu Mereka Memberitakan Injil Mereka Pergi Memberitakan Injil Dan Tuhan Turut Bekerja Dan Apa Meneguhkan Firmannya Dengan Tanda 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 Menyertai Kalau Kita Pergi Tuhan Beserta Kita Dan Tanda Tanda Itu Yang Kelima Tadi Setan Keluar Orang Sakit Sembuh Kita Minum Racun Pun Kita Tidak Bahaya Orang Tes Orang Santet Kita Pun Tidak Mempan Karena Ada Tuhan Yang Beserta Kita Ketika Kita Pergi Menginjil Sekali Lagi Menginjil Tidak Harus Dimimbar Ini Saudara Jualan Pun Bisa Menginjil Saudara Bertani Pun Bisa Menginjil Saudara Jualan Pun Bisa Menginjil Jadi Apa Yang Kamu Bisa Kerjakan Dari Hal-hal Kecil Dan Membuat Orang Oh Iya Dia Ini Orang Kristen Iya Bisa Sajanya Tadi Dibawakannya Iya Bisa Saja Tadi Didiamkannya Waktu Kita Berani Berkata Benar Dan Mereka Percaya Kepada Tuhan Dan Memuliakan Tuhan Kita Sedang Menginjil Dan Percaya Kalau Saudara Sedang Menginjil Ada Lima Tanda Yang Akan Menyertai Kehidupan Kita Bekerjalah Selagi Waktu Siang Akan Datang Malam Dimana Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Bekerja Kata Firman Tuhan Kan Ada Satu Perumpamaan Di Alkitab Yang Ada Satu Tuhan Memanggil Tiga Pembantunya Dikasih Lima Talenta Dikasih Dua Talenta Dikasih Satu Talenta Sudah Sudah Kalian Usahakan Aku Pergi Dulu Nanti Aku Datang Lagi Lalu Tuhannya Pergi Yang Lima Kerja Keras Dia Dapat Lima Lagi Jadi Sepuluh Yang Dua Kerja Keras Dia Dapat Lagi Dua Jadi Empat Yang Satu Malas Enak Kali Tuhan Itu Dia Pergi Pergi Aja Enak Ditanam Di Tanah Dan Dia Tidak Bekerja Keras Selagi Hari Siang Dia Santai Mungkin Waktu itu Orang-orang Sekitarnya Berkata Gimana Kau Tidur Tidur Itu Yang Dua Kawanmu Kerja Keras Setiap Hari Kau Tidur Tidur Jem Gimana Kau Dahin Mula Hurus Bekeng Malas Dan Waktu Tuhannya Datang Mana Apa Hasilnya Tuhan Aku Kerja Ini Dapat Lima Dikasih Sepuluh Tuhan Aku Kerja Keras Dapat Dua Oh Makasih Kau Hamba Yang Baik Lalu Yang Satu Nah Tuhan Satu Kau Jahat Kau Kau Menuhai Dimana Kau Tidak Menanam Apa Kata Tuhan Itu Kau Hamba Yang Jahat Hamba Yang Malas Hamba Yang Tidak Berguna Lalu Dia Dibuang Di Alkitab Semua Cerita Cerita Walau Cerita Cerita Itu Sepertinya Konyol Lucu Tidak Masuk Akal Semua Itu Mengandung Arti Yang Penting Dan Cerita Talenta Ini Itu Mengandung Arti Bahwa Itulah Keadaan Kita Tuhan Sedang Kasih Kita Talenta Ada 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 Yang Lima Dan Nanti Kita Tidak 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 Dan Pasti Tidak Tidak Dia Nanya Gimana Mau Mahaga Mana Laporannya Gimana Gimana Ini Semua Kita Akan Ditanya Semua Kita Akan Ditanya Mana Pertanggung Jawaban Kita Makanya Saya Bilang Bekerjalah Selagi Hari Siang Saudara Mau Keladang Mau Jualan Silahkan Bekerja Kita Sekeras Tapi Ingat Amanat Agung Itu Jangan Kita Lupa Kalau Ada Kesempatan Kita Bisa Menyampaikan Kesaksian Hidup Kita Memberitakan Injil Percaya Ada Kuasa Tuhan Yang Akan Menyertai Kita Amen Bilang Kiri Kanan Tidak Lama Lagi Teman Jangan Takut Yang Penting Kita Persiapkan Diri Kita Untuk Kekekalan Waktu Tuhan Datang Dia Akan Berkata Kepada Kita Mari Hambaku Yang Baik Sabah Selang Kau Tuhan Memberkati Kita Semuanya Haleluya